Ya Allah, Ya Allah, Ngambek itu bikin rugi, inilah tema yang kita angkat hari ini. Berbicara tentang ngambek, bisa jadi ngambek itu mengarahkan kepada kebaikan dalam artian, memberitahukan secara tidak langsung ekspresi perasaan, tapi bisa jadi bahaya. Ya kalau ngambek itu memutuskan silaturahmi, sampai-sampai ngambek tidak menyapa, sampai mati, persoalan itu akan dibawa ke akhirat. Makanya kita akan kaji kali ini adalah belajar meredam amarah. Ada satu saat nanti, kata Nabi, ada orang di hari kemudian akan bangkrut. Siapa yang bangkrut? Ternyata yang bangkrut itu adalah orang yang banyak kezolimannya terhadap manusia. Yang tidak dimaafkan. Di saat itu uang tidak dipungsikan lagi. Di saat itu kegayaan tidak diangkat lagi. Tapi hati-hati, amallah yang tergadaikan. Bahkan ibadah kita tidak terangkat. Bahkan arah mencium baunya sorga. Bahkan tertolak amalannya. Bahkan Ramadan pun tidak akan menerima orang-orang seperti ini. Siapakah itu? Orang yang memutuskan silaturahmi. Berdiam-diam. Karena amarah. Kalau begitu, belajarlah berdamai dengan diri kita. Belajarlah menahan amarah. Kunci satu-satunya adalah sabar. Betapa banyak orang yang sadar. Tapi tidak sedikit orang yang tidak sadar bahwa dia sudah menyakiti hati pasangannya. Menyakiti hati suaminya. Menyakiti hati istrinya. Bahkan membuat hati anaknya terluka. Saya salut dengan ibu-ibu. Ibu hebat mandiri. Ibu hebat bisa menjadi orang-orang yang tidak bergantung. Ibu sadar. Ibu mendapatkan kestimewaan dari Allah. Ibu bersyukur. Tapi ibu tahu enggak keberhasilan ibu ada anil suami tercinta. Ada. Coba ucapkan terima kasih kepada suami ibu. Oh ya. Iya, iya. Terima kasih kepada suamiku yang sudah di alam barakah. Tetap-tetap berterima kasih. Berterima kasih tetap. Selalu saya ngasih hadiah kepada suami saya. Sekarang, ayo camkan pada diri kita. Kebayang enggak kalau Allah tidak menakdirkan kita seperti ini. Ternyata Allah menciptakan kita dalam bentuk yang lain. Kebayang enggak kalau kita berada dalam posisi. Orang yang kita ngambekin. Orang yang kita marahin. Orang yang kita dendam padanya. Sehingga kita tidak bisa menerima atas perlakuan itu. Ayo. Setelah mendengarkan tausia ini. Cari orang-orang yang pernah kita dendam padanya. Marah padanya. Untuk minta maaf kepadanya. Ibu. Ya Allah. Berikanlah ketenangan dari hati kami. Berikanlah ketenangan dari hati kami. Untuk bisa memaafkan. Untuk bisa memaafkan. Orang-orang yang bersalah kepada kami. Orang-orang yang bersalah kepada kami. Ibu. 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 Ada enggak yang mau Ibu ungkapkan? Perasaan bersalah Ibu. Atau pernah mendiamkan seseorang? Ayo. Pada orang tua. Mungkin pada suami. Pada anak. Atau siapapun. Silahkan. Pada saat yang lalu. Saya pernah. Mempunyai rasa kesal. Kepada seseorang. Karena. Dia. Membicarakan saya di belakang. Tapi di depan. Baik-baik. Tapi setelah. Ini saya sadar. Bahwa dendam. Dan kemarahan. Tidak akan membawa kita dalam kebaikan. Jadi saya. Di dalam hati. Sudah memaafkan. Sanggup enggak Ibu? Balik suasananya. Ibu. Sanggup enggak meminta maaf. Kepada orang yang telah bersalibi Ibu. Ayo. Ucapkan permintaan maaf Ibu. Kepada orang yang. Telah menyakiti saya. Tapi saya dengan. Tulus ikhlas. Saya sudah memaafkan. Dari sekarang. Balik Ibu yang minta maaf. Dan saya. Meminta maaf. Apabila. Pada waktu dulu. Ada rasa dendam. Dalam hati saya. Tapi. Sekarang. Saya sudah ikhlas. Karena dendam itu. Tidak akan membawa kita. Dalam kebaikan. Dan semoga. Saya dan. Teman yang telah menyakit saya. Nanti di akhirat. Bisa saling. Dalam kebaikan. Mengikhlaskan. Tepuk tangan dulu. Sebanyak. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Dan. Tentunya. Setelah apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan juga Ustazah tadi. Harus ada sesuatu yang bisa kita petik. Dan ada kesimpulan apa yang bisa kita ambil. Dari pertemuan kita di pagi hari ini. Ustaz. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Ya ayuhal ladhina amanu. Attaqullaha wa qulunu qawlan sadidah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kebarkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman. Bertakulah kepada Allah. Dengan cara apa? Kulu qawlan sadidah. Katakanlah dengan tegas. Katakanlah dengan luas. Jangan maksud hatimu marah. Tapi kamu bermanis-manis di mulut. Tapi Allah ajarkan supaya kita jujur. Berkata dengan benar. Akan tetapi melihat situasinya. Rasulullah s.a.w. bersabda. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat. Melainkan orang yang bisa tahan. Menahan dirinya ketika ia berada dalam posisi yang sangat marah. Rasulullah berpesan kepada kita. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Senantiasa berlindung pada Allah. Dari rasa amarah kita. Di dalam hati kita ini. Supaya tidak melampiaskan sesuatu pada orang lain. Orang yang bisa memaafkan orang-orang di sekitarnya. Mereka lah orang-orang yang kaya di hari kemudian. Akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan mendapatkan kualitas. Dekat dengan Allah. Inna allaha ma'asabirin. Sungguh orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Amin. Amin. Apa yang disampaikan di pagi hari ini. Bisa bermanfaat. Dan tentunya kami semua juga mengucapkan mohon maaf. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Dan selamat beraktifitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.